PowerPoint yang lama di sini dijelaskan, ada pemagaran 1 SD dan 1 SMP itu sebesar 1.454.403.302.57 Saya tanya-tanya itu 2 sekolah itu sebesar pemagarannya, sampai membutuhkan 1 sekolah 700 juta, totalnya sampai 1,5. Kita menyediakan laptop 129 unit SD disugin. Kalau kita hitung cepat, komputer itu kira-kira kalau saya bagi ya, kira-kira satu anak itu mendapatkan laptop 23 juta. Apakah 23 juta itu untuk anak SD? Mungkin bisa di lebih mencari, kemarin saya baru beli laptop, harganya cuma 7 juta sampai 10 juta. Protes Astrid Kuya dirapat anggota Dewan DPRD Jakarta yang mempertanyakan anggaran laptop untuk setiap anak SD senilai 26 juta rupiah viral di dunia maya. Istri dari Uya Kuya ini banyak menerima apresiasi, karena dianggap bisa menolak politik anggaran yang tidak masuk akal, bahkan terkesan manipulatif. Menanggapi videonya yang sudah viral di mana-mana, Astrid dan Uya mengaku ikut terkejut, tapi juga bersyukur karena rakyat jadi tahu seperti apa pekerjaan mereka sebagai wakil rakyat. Tuhai banyak pujian, Astrid menekankan pentingnya mempengaruhi. Uya mempersiapkan diri sebelum rapat, terutama sebagai anggota Dewan. Iya, pasca pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Jakarta dan Uya sebagai anggota DPR RI di Senayan, pasangan suami istri ini memang selalu saling mendukung dan melengkapi. Salah satu kesepakatan di antara Uya dan Astrid adalah, tiap kali sebelum rapat, seluruh materi rapat dipelajari sebelumnya secara mendalam, agar dapat memahami apa yang sedang dirapatkan oleh seluruh anggota Dewan. Karena gini, menurut aku adalah, apa yang memang kan kita ketika rapat itu kan kita mempelajari semua bahan-bahan yang diberikan. Jadi kan itulah pentingnya, sebelum rapat kita mempelajari semua dan memang ada hal yang menggelitik atau bagaimana kan kita harus sampaikan. Betul. Yang tidak sesuai harus kita sampaikan dan keuntungnya mungkin karena profesinya sebagai artis jadinya keblow up atau maksudnya kelihatan lah gitu. Masyarakat tahu ya. Masyarakat tahu ya. Sejak menjabat sebagai wakil rakyat, Uya Kuya dan Astrid memang merasakan banyak perubahan. Keduanya pun sedang berada di masa transisi untuk beradaptasi terhadap banyak hal, termasuk penampilan. Apa ya jadi? Kalau diantar mungkin lebih entertain gitu loh. Tapi kalau lebih rapat kita kan harus nyung. Dan baju juga mungkin biasa kita pakai, biasa pakai kaos atau apa-apa. Sekarang kita mesti pakai rapi kan. Ya, sepatih. Lebih rapi. Lebih rapi aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Namun meski harus menyesuaikan penampilan, Uya dan Astrid tetap ingin menjadi diri sendiri. Sama seperti sebelum menjadi anggota Dewan. Pasalnya dengan menjadi diri sendiri, keduanya justru lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu cara untuk tetap dekat dengan masyarakat luas adalah masih menghadirkan konten-konten lucu di media sosial untuk menghibur serta mengedukasi. Gaya, sama aja. Gak sama aja solo. Tapi kan sosial media kan, sosial media itu udah sejak dulu dan sosial media kita kan juga selain menghibur, kita mengedukasi, macam-macam. Jadi kita juga, bukan berarti kita jadi anggota DPR, kita jadi gak boleh kasih konten yang menghibur, gak boleh kasih konten komedi, gak ada aturannya. Rakyat memilih kita kan karena Uya-Kuya, karena Astrid. Karena mereka percaya sama kita dan mereka melihat kita apa adanya kita. Kalau kita tiba-tiba berubah jadi rakyat, jadi pejabat, jadi seperti ini, itu makin menjauhkan kita dari masyarakat. Dan semakin kita jauh dari masyarakat, semakin rakyat tidak mengenal kita, rakyat jadi susah menjangkau kita. Dulu sama-sama berjuang dari titik nol sebagai musisi, kemudian sebagai pembawa acara televisi, dan akhirnya sama-sama menjadi wakil rakyat. Seperti apa Uya dan Astrid melihat perjalanan hidup mereka yang selalu berdampingan? Dari awal memang kita entertain perjalanan kehidupan lah ya. Kehidupan kita, kita berdua ini saling support. Saya support Mas Uya, Mas Uya support saya. Apa ya, kita ngerasa, kalau aku tuh selalu ngerasa gini, kita berdua ini kayak rumah tangga dan pasangan suami istri yang berjalannya berdampingnya. Bukan di depan apapun di belakang, itu salah satunya. Enggak kita, di pernikahan kita tuh begitu. Jalannya selalu berdamping. Tuh ya bang ya, jadi kalau misalnya lagi menjadi anggota dewan, pakai wig nih kakak Uya. Terus kalau lagi menjadi host di sebuah TV, langsung pakai baju, eh, rambutnya masing-masing gitu ya. Rambut biru aslinya ya. Ya kan seperti itu, kemarin aku ketemu kayak begitu syuting bareng, dia pakai warna hitam keriting. Ketika kita ketemu di apartemen, eh sudah biru lagi. Biru lagi, keren. Memang begitu, harus adaptif juga menjadi wakil rakyat ya kan. Bisa menempatkan diri, itu yang jauh lebih penting lagi. Tapi kita senang ya, ngelihat pasangan yang satu ini. Apalagi ketika kita lihat asli Guya begitu dia vokal sekali dengan apa yang dia temukan di lapangan. Ya artinya ketika dia mengkoreksi, mencoba untuk memperbaiki, dia juga punya solusi yang memang sudah dia dapatkan ya. Betul. Bukan cuma yang koreksi doang ya, tapi ada solusi jalan keluarnya gitu. Betul. Semoga bekerja, semoga amanah ya. Amin.